Halo guys, ketemu lagi bareng saya Sedikit berbagi tentang artikel yang sudah saya baca dari beberapa informasi atau buku Jadi percayalah dengan emosi anda Ketika menggambar, anda sebaiknya mengabaikan otak kiri anda yang berfungsi untuk berpikir logis Sehingga anda bisa membebaskan perasaan dan ekspresi anda Untuk melakukannya, anda akan dibimbing sepenuhnya oleh persepsi anda Yang berasal dari sisi kanan otak Ini dilakukan bukan untuk memikirkan sesuatu Tetapi untuk memproduksi dengan tepat apa yang dilihat oleh mata Dengan cara yang deskriptif dan sensoris Ingatlah bahwa menggambar wajah tidak sama dengan berlatih menggambar simetri Dengan mempelajari model gambar dengan detail Anda akan menyadari dengan cepat bahwa tidak ada wajah yang secara simetris Sempurna Hal terpenting yang harus dicapai ketika menginginkan hasil gambar yang akurat adalah Menghidupkan wajah dengan konsep 3 dimensi Anda harus membuat titik referensi dengan akurat Sesuai dengan model yang anda amati Dan isikannya dengan tepat Mungkin hidung si model mungkin tidak cukup lurus Senyumnya agak bengkok Alisnya tidak sejajar Tetapi Itu bukan berarti gambar anda tidak akurat Tangan harus memproduksi Apapun Yang dilihat Mata anda Oke Sampai ketemu di video berikutnya Semoga bermanfaat dan berkah buat semua Assalamualaikum Assalamualaikum